Aku akan ngelelang keperawanan aku mulai dari 2 miliar dan 100% dananya akan... Nekat Sarah Kale, lelang keperawanan, sang mantan beritanggapan mengejutkan ini. Selegram Sarah Salsabila atau Sarah Kale mengambil keputusan yang cukup kontroversial. Sarah Kale nekat melelang keperawanan untuk membantu penanganan penyebaran viskawana di Indonesia. Sarah Kale mengumumkan hal tersebut lewat akun Instagramnya yang sudah terverifikasi. Lelang keperawanan Sarah Hil dimulai dari 2 miliar pada pukul 21 waktu insya bagian barat Rabu kemarin. Hal tersebut sesuai dengan keterangan unggahan video Sarah Hil yang melelang keperawannya. Bismillah, lelang keperawanan, keputusan yang cukup berat dalam hidupku mungkin sebagian dari kalian teman-temanku memahami ini. Tapi aku sudah memutuskan dengan bulat untuk menggalang dana semoga kalian bisa ambil positifnya. Setelah dari 2 miliar, 1,21,00. Cenduru dana akan disumbangkan dan didonasikan 100% kepada penjuang COVID-19 dan yang terkena dampak, tulis Sarah Hil. Meski diberikan postingan tersebut sudah hilang dari akun Instagram Sarah Hil tersebut. Postingan lelang keperawanan Sarah Hil hilang setelah 1 jam di posting. Kini video Sarah Hil lelang keperawanan itu sudah tersebut luas di media sosial. Dalam video tersebut Sarah Hil mengelaskan banyak hal soal dampak dari pandemi COVID-19. Ini berikut ucapan Sarah Hil di video lelang keperawanan tersebut sudah 2 bulan. Self-quarantine, kita semua sudah benar-benar merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Aku sendiri sebagai pengusaha sudah ngerasain banget kalau misalnya ekonomi lagi drop apalagi para pelaku bisnis UMKM. Dimana mereka harus bertahan hidup dari cashflow bulan. Disini kita tahu kalau margin ekonomi tuh lagi benar-benar merun banget. Dan pemerintah itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Para tim ekonomi semuanya mereka sudah berusaha mengambil keputusan-keputusan besar dan juga mengambil planning-planning terbaik yang mereka ambil. Kita tahu juga disini dampak yang terkena COVID-19 ini sudah benar-benar banyak banget. Mulai dari tenaga medis ataupun masyarakat menengah ke bawah juga. Dan disini aku, Sarah, aku akan ngambil keputusan terbesar dalam hidup aku. Aku akan melelang keperawanan aku mulai dari 2 miliar rupiah. Dari 100% dananya akan didunasikan dan disumbangkan kepada para pejuang COVID-19 dan semua yang membutuhkan. Terima kasih, aku harap kalian bisa ngambil positifnya, kata Sarah Kail di video tersebut. Ketisian pun langsung memenuhi kolom komentar unggahan Sarah Kail yang terbaru itu. Kebanyakan menanyakan alasan Sarah Kail menghapus video lelang keperawanan tersebut. Walaupun materi gua tinggal 1% bagi gue. Gatel mau nanya, video yang melelang tadi kok dihapus? Kata salah satu mater. Pertanya, dihapus gak tuh video lelangnya? Wah, kenapa kak dihapus? Mau prank? Sumpah gak lucu. Kata mater lainnya lagi. Kok dihapus sih videonya? Baru mau nonton? Kata mater yang tambah julik. Kok dihapus sih postingannya yang baru padahal pengen? Beolo. Kata. Neter lain lagi, guys. Postan juga keperawanannya. Mana kakak? Kata yang lainnya. Sementara itu, Anton Tanjung pria yang pernah dikusipkan berpacaran dengan Sarah Kail justru memiliki pikiran lain. Dalam terjemahannya. Tolong bantu dia. Saya pikir dia bingung dan stres atas sesuatu yang buruk terjadi padanya. Dia butuh teman untuk diajak bicara. Jika anda temannya, tolong bantu dia. Tulis Anton Tanjung di instastoriesnya. Tanggapan Anton Tanjung ini atas lelah keperawanan yang disampaikan oleh Sarah. Tentunya membuat neter juga bertanya-tanya justru ket hal ini. Hal yang mengakitkan dari sosok sang mantan atau orang yang dikusipkan pernah berpacaran dengan Sarah. Meski tak tegas. Hal tersebut tentu bukan untuk siapa lagi. Namun banyak yang beranggapan. Satus Anton sebagai tanggapan atas postingan Sarah Kail tersebut. Jadi walaupun Anton tak menyebutkan nama Sarah dalam postingan tersebut. Tapi sebagai mantan itu jelas banyak. Neter pun dia mengatakan bahwa itu adalah postingan untuk sang mantan. Lalu kira-kira bagaimana guys terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Wah yang membutuhkan. Terima kasih. Aku harap kalian bisa ambil positifnya ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!